1. Bismillahirrahmanirrahim Peringatan Hari Anak Nasional menjadi sarana untuk menggugah terwujudnya kepedulian serta partisipasi seluruh masyarakat Indonesia terhadap penghormatan, penghargaan, serta jaminan pada hak-hak anak untuk tidak membeda-bedakan mereka. Dalam hal ini peran orang tua sangat penting karena orang tua terikat dengan tugas dan tanggung jawab untuk memperjuangkan hak-hak anaknya. Orang tua adalah sekolah pertama bagi perkembangan dan kemajuan anak harus mengetahui hak-hak anaknya. Umumnya orang tua di Tabalong sepakat memperingati hari anak berarti memperjuangkan hak-hak anak sehingga anak dapat tumbuh dengan baik. Hak-hak yang dimaksud diantaranya seperti hak anak untuk hidup, hak untuk bermain, mendapatkan pendidikan yang layak, perlindungan serta hak kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pada 30 Agustus 2018 tadi, pemerintah Kabupaten Tabalong memperingati Hari Anak Nasional dengan tema Anak Indonesia, Anak Jenius. Sebagai wujud apresiasi bagi anak, Bupati Tabalong berikan penghargaan kepada anak-anak yang berprestasi. Di antaranya juara Duta Anak, juara Lomba Cerdas Cermat, Lomba Senam Ceria, Menyusun Lego, dan Lomba Menghapal Asmaul Husna. Acara Hari Anak Nasional juga diisi pawai karnaval yang diikuti 66 TK Paut di Kabupaten Tabalong. Dengan didampingi gurunya, anak-anak tampak antusias mengelilingi jalan di pendopo bersinar. Berbagai macam seragam ditampilkan dalam karnaval ini, seperti seragam polisi, TNI, dokter, bahkan memakai baju adat daerah yang menambah semarak peringatan Hari Anak Nasional tahun 2018. Syarif Fidayat, TV Tabalong melaporkan.